Tim 2 unit patroli motor polda Sulawesi Selatan mengajar seorang pemuda yang diduga akan melakukan balap liar. Petugas melanjutkan perjalanan dan menemukan sekelompok pemuda lainnya yang juga diduga sering melakukan aksi freestyle sepeda motor di jalan raya. Terima kasih telah menonton! Petugas melakukan pemeriksaan barang bawaan dan mendapatkan bukti rekaman video aksi freestyle di ponsel salah satu pemuda. Petugas mengeamankan empat pemuda pelaku balap liar beserta barang bukti sepeda motor yang sudah dimodifikasi. Kedit lantas polda Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Klewang Satreskrim Poresta Padang berhasil mendapatkan informasi beradaan tersangka pelaku pembacokan terhadap dua orang remaja yang terlibat dalam aksi tawuran di kawasan Alang Lawe, kecamatan Padang Selatan, kota Padang. Petugas pun menuju ke tempat persembunyian pelaku lainnya, yakni MRS, di daerah Kampung Nias, pelurahan belakang Pondok, kecamatan Padang Selatan, kota Padang. Tadi bukakan pintu oleh pemilik rumah, petugas merangsek masuk ke dalam mencari keberadaan pelaku. Dan benar saja, pelaku berada di dalam kamar sedang tidur pulas. Terima kasih. Pertanyaan, Tungga yang mau. Pertanyaan, Tungga yang mau. Tungga yang mau. Si Udi, si Alek. Samurai yang mau. Dia mimpilkan. Tungga-tungga. Tungga kek nye, tungga yang bawa. Tungga kek nye, Tungga yang bawa. Tungga kaganya, Tungga yang bawa. Tungga 12. Ape-nya, api-nya. Ape-nya. Di Malatan, Tungga. Karena sekali dia bia. Aku tahu dia. Karena di bawah itu nanah, di belakang jangkut. Terima kasih telah menonton Tersangka terus bergelit, dirinya mengaku tak mengetahui senjata tajam yang ditanyakan petugas Petugas pun kembali bergerak mencari barang bukti yang digunakan kedua pelaku saat melukai korban Atas arahan kedua tersangka, petugas menuju sebuah rumah di Alang Lawe Ternyata orang yang diturut-turut serta dalam aksi tawuran tidak mengetahui kejadian sebenarnya Dan tidak menyimpan barang bukti yang ditanyakan polisi Petugas kemudian meminta kedua tersangka menunjukkan senjata tajam yang menurutnya disembunyikan Di sebuah kandang ayam tidak jauh dari lokasi kejadian Terima kasih telah menonton Selanjutnya bersama barang bukti Kedua orang pelaku pentolan geng motor ini digelandang ke Maporesta Padang Guna menjalani proses hukum lebih lanjut Sementara itu kondisi kedua korban saat ini kritis di rumah sakit Karena luka bacok di bagian kepala Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasca 170 KUHP Tentang penganiayaan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax